Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya si abang teknik kali ini saya punya power supply dengan output sebesar 50 volt dan saya akan menurunkan outputnya menjadi 12 volt dengan memakai elko dan IC 7812 baik kita akan ukur dulu power supply nya berapa ukur apa voltasenya hai 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 oke kita ukur dulu ini tombolnya saya putar di angka warat 20 volt 200 volt saya tes dulu ya output tegangannya sebesar 53 volt sekarang kita rakit isinya dengan elko hai 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 sambung kaki nomor dua dari IC kita sambung ke min dari elko selamat menikmati dan untuk kaki plus dari elko kita sambung ke kaki nomor tiga IC atau kaki outputnya dari IC kita sambung yang kaki nomor tiga ke plus teman-teman perhatikan selamat menikmati untuk kaki nomor satu kita akan menyambungnya dengan output plus dari power supply kita sambung ke output plus dari power supply terima kasih terima kasih dan untuk output min kita akan menyambungnya dengan kaki nomor tiga kita sambung dulu kita solder dari output min ke kaki nomor tiga IC terima kasih kita solder dari terima kasih terima kasih sekarang sekarang kita tes dengan multitask terdulu sekarang sekarang jadi berapa voltasenya setelah dikasih IC 7812 oke teman-teman perhatikan oke teman-teman perhatikan oke teman-teman perhatikan dan outputnya menjadi 12 volt hanya dengan kita tambah IC 7812 sama elko yang tadinya 50 volt bisa turun menjadi 12 volt dan IC ini stabil diangka 12 volt perhatikan lagi nah oke teman-teman oke teman-teman sekian dulu tutorial dari saya jangan lupa like dan subscribe ya untuk membantu saya supaya lebih semangat membuat tutorial lagi oke assalamualaikum selamat menikmati